Halo what's going on guys welcome back to the gaming library balik lagi dengan saya Rahmal Pian di Makoto Games Live Channel Oke kali ini saya pengen unlock rare weapon salah satu karakter lagi dan khusus kali ini adalah TW ini ya karakternya Nautarali Iya kalian palingan udah tahu nih ya Oke untuk mendapatkan rare weapon Nautarali di sini saya akan bermain di frame mode teman-teman terus kita akan bermain di legend offline United dan disini kita akan pilih stage-nya battle of Sekigahara di bagian Eastern Army teman-temannya jadi bukan Western tapi Eastern Army ya pilih ini dan kalian boleh pilih nightmare ataupun hard Iya mana-mana saja nih ya yang penting bisa ditangani aja sih kalau di sini saya akan bermain di hard biar lebih gampang Oke sudah pasti di sini saya akan pilih Nautarali sebagai primary karakternya teman-teman dan secondary karakternya dipilih saya akan pilih Mangwichi Saika aja seperti itu Oke untuk equipmentnya Oke di sini saya sudah punya Princess war Princess boot atau rare weaponnya si Nautarali ya tapi ya saya hanya akan memperlihatkan tahapan-tahapannya biar sukses buat dapatin weapon ini teman-teman ya rare weaponnya ini seperti itu untuk per iteman duniawi hal yang perlu kalian ingat bahwa nggak boleh ada alai yang tewas teman-teman makanya kita wajib bawa gold required box ini teman-teman buat mengantisipasi situasi tersebut ya jadi item ini kalau misalkan alai kita udah kekurangan darah kita bisa aktifin item ini teman-teman jadi dia bisa menghiling primary karakter kita secondary ataupun alai kita yang berada dekat dengan kita teman-teman jadi cara pakainya itu harus dekat ya biar nggak ada yang mati nih ya cuman buat antisipasi aja guys sisanya sesuaikan aja ya untuk perkudaan duniawi disini kalian boleh pilih yang speed ya di anjurkan yang speed guys seperti punya saya ya seperti itu oke hal yang perlu saya jelaskan di Nautarali ini kita nggak boleh kehilangan salah satu elai kita teman-teman ya pasukan-pasukan kita itu nggak boleh ada yang hilang ya jadi officer officer kita itu jangan sampai ada yang matoy ya kalau misalkan ada satu pun maka rare weaponnya nggak akan bisa muncul teman-teman seperti itu ya oke dan kita hanya butuh 10 menit disini nggak boleh lebih untuk mendapatkan seribu kill teman-teman so let's go oke pertama-tama nih kita switch kita akan perintahkan menguji saika dengan perintah tunggu ke lokasi ini teman-teman dan aktifkan item target standar bearer lalu beraksi guys jadi turun dari kuda aktifkan skill Nautarali tekan R1 gitu ya biar bisa mengejar ini guys killnya dulu ya jadi kalau skillnya Nautarali itu special movement teman-teman ya nah kayak gini bisa melakukan tendangan bayangan teman-teman selama misinya belum diumumkan kalian bebas buat men-take down semua troops yang ada tuh jangan sia-siakan waktu disini harus cepat guys udah 600 oke nah disini udah bisa nih tak down aja bunuh aja selesaikan misinya ya nice ya sambil jalan sambil jalan guys pastikan untuk tetap cari seribu kill ya kita menuju ke area bawah ini selamatkan alai kita yang lagi diserang kill aja jadi jangan pernah keluar dari area tengah dulu teman-teman ya sabar pokoknya semua troops yang terlihat terlihat seperti ini bersihkan aja selamatkan dan officer kita misalkan lagi dikroyok gitu ya sama officer musuh habisi aja oke misi selanjutnya oke kita switch ke mau mochi saikanya teman-teman dan kalahkan dengan cepat ini aduh terlalu GG oke satu lagi wuih oke bagus jangan buru-buru buat switch ke nautarali dulu teman-teman kita bersihin dulu troops yang ada disini sabar teman-teman nah udah muncul misi selanjutnya adalah menyelamatkan si ini teman-teman ya Hiroie Kikawa tapi gak usah buru-buru cukup perlintahkan ya jadi sekitar sekarang ini masih di mamoichi saika kita perlintahkan notarali untuk turun kesini teman-teman oke kita bantu ini biar gak matoy dia ulti aja pake kuda karena disini troopsnya pake buff teman-teman jadi mereka dapat buff ini sangat kuat mereka bisa membunuh officer kita kalo terlalu banyak teman-teman makanya jumlahnya dikurangi dulu gitu ya pake ulti aja nah kayak gitu oke boleh nih saya pikir nah ini darahnya udah berkurang teman-teman kita akan heal dia dulu aduh gak kena cowo harus cepat sesaran tapi gak apa-apa switch dulu kesini kita akan bantu officer kita yang lagi dihajar nih cepat aja langsung aja beranjak dari sini teman-teman teman-teman dipanggil kuda mitsuhin elai kita udah selamat ya kita akan tetap menuju ke daerah tengah teman-teman karya tengah terus disini bangoichi saika pindah ke atas dikit ya di depan portal tuh pas kalahkan aja semua officer yang terlihat teman-teman di area tengah ini barang kapten begini habisi aja oke bersihkan semua musuh yang terlihat oke jangan lupa area tengah guys ini ayo terus kita pindah ke mauchi saika oke bagus cepat banget guys tindak lagi ya ini udah udah selamat aman teman-teman selanjutnya si mauchi saika eh ntar dulu kita tunggu misi selanjutnya di area tengah sini ya jangan beranjak dulu kemana-mana nih ya langsung sambut aja teman-teman ini officer satu nih mau maju nih dia tak down aja setepat mungkin oke aman dan satunya lagi iya dengan cepat ya ini nah taralinya ada bab guys jadi cepat ya dan kita masih menunggu disini terus mauchi saika iya jadi strateginya mauchi saika kali ini akan kita pindahkan ke area ini teman-teman teman-teman jadi tujuannya disini adalah mauchi saika akan jadi apa ya alternatif buat menghalangi musuh yang nantinya akan mencoba menggagalkan skenario canonnya si ia sutokugawa teman-teman ya ini cuma antisipasi aja ya tapi kalau nautarali kita ada di tengah diusahakan nggak sampai menyentuh kesini teman-teman ya musuhnya itu bakalan berlari kesana ya jadi kalau kalian taruh secondary karakter kalian disini mereka akan teralihkan teman-teman oke seperti itu tujuannya ya tetap fokus dengan elai kita ya jangan sampai ada yang mampus guys sabar oke ayo Shigeruotan ini kalau nggak salah Shigemoto Shigemoto ini dia udah dekat nih orangnya ya langsung aja akhiri biar cepet nih guys menang lagi nih satu lagi oh iya di bawah cepet ya biar nggak banyak mengurus waktu oke good job selanjutnya siapin kuda Mangwichi Saika kita akan pindahkan ke area ini ya jadi kita akan menunggu cutscene skenario cannonnya si Yasutokugawa terus Mangwichi Saika disini ya area ini nanti truks yang ini tuh bakalan berpihak ke Yasutokugawa teman-teman jadi pintunya akan terbuka oke dan untuk Nautarali sendiri kita akan bergegas ke tempatnya Sakonsima di area sini teman-teman oke seperti itu ya so let's go aja kita mulai aja teman-teman sebelum misinya diumumkan oke sudah berhasil kita akan segera kesana jangan lupa ulti teman-teman teman-teman biar gak jatuh ya ulti lagi jangan simpan ini akan memudahkan kalian teman-teman dan targetin musuh-musuh yang merepotkan kayak archer gitu nah ini oke selanjutnya bagian tengah hati-hati ulti dari sini ini habisi semua archer itu archer di bawah berderet nah kayak gini nah disini tugasnya Nautarali adalah menghabisi salah satu sub-officernya si Sakonsima ini teman-teman ya Sakonsimanya ulti aja tapi jangan sampai dimatiin ya selanjutnya kita pindah ke sini Mangwichi Saika lagi ini harus cepat juga otak nih terus si Nautarali ini kita biarkan disini teman-teman biarin dulu disini teman-teman ya eh disini ya biar nggak terlalu jauh dari areanya si Sakonsima nanti Sakonsimanya tunggu info atau tunggu notifikasi misinya nih ya buat di kill jangan di kill dulu nah sekarang kita coba ke Mangwichi Saika dulu untuk mengalihkan perhatian nih ya jadi disini jangan dulu nge kill apapun disini teman-teman kecuali baraknya saja nih barak kaptennya aja barak kaptennya aja yang perlu dihabisi disini teman-teman oke dan kalian lihat kondisinya gimana alai kita disitu sudah masih banyak darahnya apa sudah berkurang ya kita aktifin kayak gini oke dan selanjutnya kita keluar teman-teman keluar ke area bawah alihkan dulu serangannya ya jangan sampai alai kita di atas itu mampus ya jadi ini ya jadi ini kayak gini oke dia terlalihkan oke kita ke area bawah teman-teman ada empat officer disana kita akan habis itu ya tembari menunggu pengumuman buat menghabisi sakonsima oke sakonsima dulu teman-teman ya dan ini kita perintahkan aja untuk tetap disini teman-teman oke jangan kemana-mana kita akan tak down dulu si ini sakonsima jangan berlama-lama disini ya oke kalau udah kelar langsung kita habisin nih keempat officer ini teman-teman pakai mengusir saika itu gampang guys oke udah bersih kah nah selanjutnya kita akan ke main bossnya nih ya semoga gak ada yang mampus nih troops kita teman-teman officer kita ya nah ini full T aja full T habisi oke missy kelar nice habisi Mitsunari oke seperti itu dan selanjutnya tinggal tunggu notifikasi nih semoga berhasil ya oke rare boxnya bisa dipicu teman-teman ya udah keluar oke rare boxnya bisa dipicu teman-teman ya hai 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 baru nanti tinggal tunggu aja tuh dan otorali disini oke baru siap menunggu di portal ini teman-teman oke oke cepat disini agak lama juga nih boleh disap nih guys aduh wah langsung ulti guys jangan sampai hilang ya oke dapet guys seperti itu harus cepat-cepatan juga nih iya waktunya tipis sekali teman-teman ya siapkan spirit kalian spirit musuhnya ya terus disini kita habisi Mitsunari lagi akan muncul disini teman-teman attack dulu biasa eh udah mampus ya udah berhasil ya oke waktunya terakhir itu sangat tipis teman-teman pastikan harus segera sesegera mungkin ya dengan kekuatan penuh kalian pakai spirit musuhnya terus langsung habisi aja teman-teman dan sangat beresiko disini oke seperti itu caranya teman-teman buat buka atau mendapatkan senjatanya si nautarali ya princess boots iya seperti itu disini misinya belum secara keseluruhan ya oke masih ada yang rahasia juga devil also set here sini oke ada misi ya udahlah yang penting yang penting ini ya seperti itu teman-teman iya dapat lagi nih guys oke ada potensi momentum conviction hypernya currency tapi harus aktifin dulu ya ulti eh apa namanya skillnya si nautarali ini apa tadi saya pengen lihat tuh bukan itu ini 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 dia gel eh bukan conviction oke kalau dia diserang dapat tambahan spirit ini ya spiritnya bisa nambah otomatis oke seperti itu teman-teman terima kasih sudah menonton thanks ah jangan lupa oke seperti itu aja teman-teman thanks for you guys watching jangan lupa buat like konten ini buat kalian yang baru saja bergabung atau melihat tayangan ini jangan lupa buat subscribe ya yep akhir kata thanks for you guys watching I hope you enjoy the video see you on the next update guys and bye bye